untuk kemudian kita lakukan proses pendaftaran ulang ke Al-Azhar, kemudian kita pengajuan visa, dan kemudian mudah-mudahan keberangkatan kita pun tidak terlalu lama, sehingga nanti kita bisa berangkat dengan cepat. Langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah, pertama adalah membuat paspor. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ismail, mungkin saya mengulang. Pertama yang perlu kita siapkan adalah membuat paspor. Kenapa membuat paspor? Karena paspor ini adalah merupakan salah satu syarat penting dalam kita mempersiapkan daftar ulang ke Al-Azhar dan berangkat ke luar negeri. Kalau kami boleh saran pembuatan paspornya silakan dalam waktu dekat, boleh dalam minggu ini atau minggu depan. Nanti biasanya dalam pembuatan paspor itu dibutuhkan surat rekomendasi. Nah, teman-teman yang membutuhkan surat rekomendasi silakan sampaikan kepada kami ke Rehlata 0811 94x303. Nanti silakan sampaikan namanya siapa, kemudian saya meminta rekom untuk pembuatan paspor. Insya Allah nanti akan kami siapkan rekomendasinya. Kemudian rekomendasi itu teman-teman bawa ke kantor imigrasi terdekat dari tempat tinggal teman-teman sekalian pembuatan paspor. Nah, yang kedua yang perlu dipersiapkan juga adalah ijazah transkip nilai. Bagi teman-teman yang belum memiliki ijazah atau transkip nilai, boleh menggunakan SKL. Selanjutnya, akter lahir. Biasanya banyak juga ada beberapa orang yang tidak memiliki akter lahir. Kalau tidak memiliki akter lahir, maka kalian harus mengurus, walaupun tidak perlu lahir ulang. Jadi, tinggal ke Jukcapil dan seterusnya untuk memproses akter lahir. Serum itu dokumen-dokumen yang perlu disiapkan. Yang terdekat ini kami minta teman-teman untuk segera proses paspor. Kemudian kalau membutuhkan apapun, bertanya-tanya di grup kita. Kemudian selanjutnya kami juga menjelaskan, Alhamdulillah, Rehlata ini merupakan mediator yang cukup senior dalam proses keberangkatan dan pembinaan masuk Indonesia ke Mesir. Kita sudah berdiri tahun 2014. Dan insya Allah kita termasuk salah satu mediator yang terverifikasi. Terverifikasi dengan baik. Baik di Kementerian Agama maupun di kedutaan besar Republik Indonesia yang di Mesir, dan seterusnya. Insya Allah Rehlata ini sudah terverifikasi dengan baik. Alhamdulillah juga saat ini Rehlata di Mesir juga sudah ribuan. Sejak 2014 kita mungkin sudah memberangkan 2.500an Mas Santri yang kita studi ke Al-Azhar. Nah, selanjutnya kami mengucapkan ahlan-ahlan kepada adik-adik semua yang pertama sudah selamat masuk ke laut seleksi ini. Yang kedua, insya Allah selamat bergabung bersama keluarga besar Rehlata yang nanti insya Allah akan belajar bersama-sama di Mesir. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat buat adik-adik-adik. Nanti untuk pendaftaran ke Rehlata, insya Allah akan kami siapkan formulir onlinenya. Nanti silakan adik-adik isi, berdasarkan data dan seterusnya, dan ke ikut sertanya bersama Rehlata. Mungkin itu adik-adik sekalian. Sekali lagi, selamat. Mohon maaf berkurangan. Wabillahi taufiq wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, mungkin bisa sampaikan ke Usadis Ma'il atau kita sampaikan di grup nanti supaya insya Allah akan kita jawab sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik semua, atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.